Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Cinta Mega membantah bermain game slot sebelum rapat paripurna tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan danjah daerah atau P2 APBD. Pada tahun anggaran 2022 di gedung DPRD DKI Jakarta, video Cinta Mega dengan gadget di mejanya di mana layarnya tengah membuka aplikasi diduga game viral di media sosial. Salah satunya diunggah di akun Instagram Warung Jurnalis, anggota DPRD DKI Jakarta diduga main game slot pada saat rapat paripurna. Cinta Mega sendiri membantah bermain game judi slot, namun ia mengakui bahwa layar pekerjaannya tengah membuka aplikasi game. Oh enggak, saya kan enggak main slot, itu kan sebelum paripurna, kan ada kelihatan foto dan video saya. Itu ada di meja, saya lupa tutup saja. Ujar Cinta kepada CNNIndonesia.com pada Kamis 20 Juli 2023. Rapat paripurna semula diagendakan pada pukul 1 siang. Namun, rapatnya tertunda. Oleh karena itu, ia menghabiskan waktu untuk bermain game hingga rapat dimulai. Dari jam 1 sampai setengah 3 itu saya iseng. Tapi, enggak main game slot pakai uang. Itu hanyalah game biasa. Tapi, pas paripurna, game itu lupa saya tutup. Politikus PDIP itu menyebut, game yang dimainkan dalam pekerjaannya itu adalah Candy Crush dan Beer House. Dia menegaskan, kedua permainan itu bukan judi slot yang menggunakan uang. Bukan, itu bukan judi slot. Itu dari Candy Crush ke Beer House. Saya enggak main judi slot. Itu cuma iseng aja karena kelamaan menunggu rapat. Jadi, saya main Candy Crush. Itu kan game biasa. Terus, saya lupa matiin. Ujar Cinta Mega pada keterangannya. Sebelumnya, Cinta terekam video saat sedang duduk di ruang rapat paripurna DPRD. Dia mengenakan Blazer Pink dengan tablet yang sedang menjalankan aplikasi game tepat di atas mejanya. Dalam siaran rapat paripurna yang ditayangkan langsung dalam YouTube DPRD DKI Jakarta. Cinta terlihat bermain game pada pukul 2 lewat 10 WIB. Dia sembari berbincang dengan anggota DPRD DKI Jakarta yang lainnya. Cinta tertangkap kamera sedang menjalankan aplikasi game tersebut. Hingga penanggung jawab gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memaparkan terkait APBD pukul setengah 3 sore waktu Indonesia Barat. Kalau menurut kamu, itu game judi slot atau Candy Crush. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Ketemu di konten selanjutnya. Dan inilah 4 negara yang tak pernah kalah dalam peperangan. Dan inilah 4 cara gila untuk selamat dari kiamat. Inilah fakta mengapa Australia ingin melepas bikucing di negaranya. Inilah 4 fakta terkait rencana pertemuan LGBT sahsean. Beberapa fakta mengenai Satria 1 berdasarkan infografis yang dihadirkan oleh Kominfo. Berikut adalah alasan Jepang tidak mengajari soal penjajahan. Inilah beberapa informasi tentang virus rabies. Inilah 4 orang terkaya 2023 berdasarkan jumlah kekayaan bersih. Berikut 5 kebohongan nasa yang sampai saat ini populer di dunia. Dan inilah 6 fakta menarik tentang Piala Dunia U17 di Indonesia. 5 fakta mengenai Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Inilah 5 fakta unik tentang Pulau Nusakambangan. Beberapa fakta mengenai Satria 1 berdasarkan infografis yang dihadirkan oleh Kominfo. Berikut adalah alasan Jepang tidak mengajari soal penjajahan. Inilah beberapa informasi tentang virus rabies. Inilah 5 orang terkaya 2023 berdasarkan jumlah kekayaan bersih. Berikut 5 kebohongan nasa yang sampai saat ini populer di dunia. Dan inilah 6 fakta menarik tentang Piala Dunia U17 di Indonesia. Inilah beberapa informasi tentang virus rabies. Inilah 5 orang terkaya 2023 berdasarkan jumlah kekayaan bersih. Berikut 5 kebohongan nasa yang sampai saat ini populer di dunia. Dan inilah 6 fakta menarik tentang Piala Dunia U17 di Indonesia. 5 fakta mengenai Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Inilah 5 fakta unik tentang Pulau Nusakambangan. Beberapa fakta mengenai Satria 1 berdasarkan infografis yang dihadirkan oleh Kominfo. Berikut adalah alasan Jepang tidak mengajari soal penjajahan. Inilah beberapa informasi tentang virus rabies. Inilah 5 orang terkaya 2023 berdasarkan jumlah kekayaan bersih. Berikut 5 kebohongan nasa yang sampai saat ini populer di dunia. Dan inilah 6 fakta menarik tentang Piala Dunia U17 di Indonesia. 5 fakta mengenai Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Pondok Pesantren Al-Zaitun sendiri dikenal dengan Pesantren yang sangat tertutup. Pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu ini bahkan punya kesan eksklusif. Memangkan Al-Zaitun itu Pesantren di Indramayu? Eksklusif atau tidaknya, kita nggak bisa nih intervensi apa-apa di dalamnya. Kalaupun kita tidak suka, juga susah. Levelnya nasional pun kadang nggak ditanggepin. Kata Fetua MUI Indramayu Kiyahji Satori. 2. Sempat Dikaitkan Dengan NII Al-Zaitun merupakan Pesantren yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia pada 13 Agustus 1996. Sosok pendiri Al-Zaitun adalah Panji Gumilang. Terima kasih telah menonton!